Assalamualaikum Halo baraya sadayenak umah kabarna Sarang Abdi Dewi Sesuai dengan judulnya hari ini aku mau bikin Makeup tutorial kondangan untuk pemula Nah buat para pemula Kumpul kita belajar sama-sama Untuk makeup tutorial ini Barangkali aja besok atau lusa Ada kondangan mendadak gitu ya Dan seperti biasa produk-produk yang akan aku gunakan Adalah produk lokal yang harganya terjangkau Langsung aja kita mulai untuk tutorial Makeupnya Oke jadi tadi aku sudah membersihkan wajah Dan seperti biasa setelah wajahnya bersih Kita lanjut gunakan skincare Nah di tahapan pertama kita bisa gunakan dulu toner Disini aku menggunakan Viva Air Mawar Kita siapkan kapas seperti ini Tuangkan produknya secukupnya Seperti biasa ya kita aplikasikan ke seluruh permukaan wajah Seperti ini Jadi dengan menggunakan toner Kulit kita akan bersih secara maksimal Ini juga membantu kulit kita untuk lembab dan juga fresh Oke setelah kita pakai toner Selanjutnya disini aku akan lanjut menggunakan Viva Pelembab Yang ekstrak bengkuang Jadi ini bisa merawat kelembaban dan elastisitas kulit kita Kemudian karena ada kandungan UV filternya Jadi bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari Dan karena ada ekstrak bengkuang Jadi bisa membuat kulit kita terlihat cerah berseri Langsung aja gunakan ini secukupnya saja Jadi untuk para pemula bisa pakai dulu lembab yang murah seperti ini Tapi ini tuh udah BPOM jadi aman gitu Nah untuk teksturnya dia seperti ini Untuk teksturnya Jadi bener-bener liquid gitu ya Tuh dia itu langsung kayak cair gitu ketika diaplikasikan Jadi ini bisa melembabkan sekaligus menghidrasi kulit kita Dan setelah wajah aku lembab Aku lanjutkan ke pemakaian foundation favorit kita semua Yaitu Viva Liquid Foundation Disini aku menggunakan yang shade kuning langsat Kita ambil aja produknya secukupnya Dan kita aplikasikan ke seluruh permukaan wajah Kemudian kita bisa blend dengan menggunakan ujung-ujung jari Dan menggunakan beauty blender Jadi untuk Viva Liquid Foundation ini bisa menjadi salah satu pilihan foundation untuk para pemula Karena selain harganya terjangkau Produk ini juga aman Dan ketika diaplikasikan Ini tidak terasa berat Jadi ringan-ringan saja Dan pastinya karena ini ada kandungan ekstrak mengkuang Jadi hasil foundationnya bisa membuat kulit kita lembab dan tidak kering Dan ini hasilnya setelah wajah kita diaplikasikan Viva Liquid Foundation Langsung terlihat cerah natural dan ini terasa lembab Lanjut aku menggunakan Madame G Liquid Concealer yang shade ton Jadi aku aplikasikan concealer ini di sekitar area bibir aku yang terlihat gelap Fungsi dari concealer sendiri bisa menutupi atau menyamarkan imperfection di wajah kita Ini juga bisa teman-teman gunakan seperti untuk menutupi mata panda Kemudian bekas dirawat yang hitam dan sejenisnya Kita aplikasikan concealernya sedikit-sedikit di area yang membutuhkan Dan kita tap-tap dengan menggunakan beauty blender Pastikan kita ngeblend concealer ini sampai benar-benar merata Dan supaya foundation maupun concealer yang telah kita aplikasikan sebelumnya Bisa lebih awet lagi, tetap setai di tempatnya dan tidak krek Aplikasikan atau set wajah kita dengan menggunakan bedak tabur Nah disini aku menggunakan bedak tabur yang legend Namun tetap hit sampai sekarang yaitu Viva Face Powder Satin Smooth Yang nomor 04 Natural Dan aku aplikasikan seperti di bawah mata dan juga di daerah T-zone yang gampang berminyak Kemudian aku juga aplikasikan ke seluruh permukaan wajah aku Salah satu manfaat dari bedak tabur ini ialah bisa menahan minyak Sehingga apabila kita aplikasikan di daerah-daerah yang gampang berminyak Seperti di daerah T-zone Ini bisa berfungsi untuk mencegah supaya produksi minyak tidak gampang keluar gitu Dan supaya complexion ini bisa terlihat lebih menyatu dan flawless lagi di kulit kita Aku lanjutkan ke penggunaan Wardah Exclusive 2 Way Cake yang nomor 03 Sandy Beige Aku ambil produknya sedikit-sedikit dengan menggunakan brush Dan aku aplikasikan ke seluruh permukaan wajah sambil aku merapihkan bedak tabur yang tadi aku aplikasikan Jadi untuk twy cake sendiri di dalamnya ada kandungan bedak dan juga foundation Sehingga apabila kita aplikasikan ini juga bisa membantu menyamarkan imperfection atau noda-noda hitam di wajah kita Sehingga tampilan wajah kita akan terlihat flawless tanpa noda Untuk complexion sudah selesai dan sekarang kita lanjut ke bagian alis Seperti biasa sebelum menggambar alis Aku rapihkan dulu alis aku dengan menggunakan spoolie brush Sesuai dengan pertumbuhan bulu Disikat-sikat aja Ini supaya nantinya mempermudah kita untuk membentuk alisnya Dan disini aku menggunakan Viva Eyebrow Pencil Seperti biasa untuk gambar alisnya aku mulai membuat garis bagian bawah kemudian garis bagian atas Bagian tengahnya aku arsir atau isi Tapi gak pull sampai ke pangkal Jadi sisakan aja sedikit ruang di daerah pangkal jangan diarsir Kemudian rapihkan daerah yang diarsir dengan menggunakan spoolie brush Seluruhnya supaya warnanya itu tidak ngeblok Pokoknya disikat-sikat aja dengan menggunakan spoolie Sampai warnanya terlihat natural dan juga bergradasi Aku rekomen Eyebrow Pencil dari Viva ini Digunakan untuk para pemula Karena pensil alis ini sangat mudah untuk diaplikasikan Sehingga kita juga akan lebih mudah dalam membentuk atau menggambar alisnya Dan seperti biasa supaya bentuk alis kita itu lebih rapih lagi Tidak ucutan Kita bisa menggunakan Viva Liquid Foundation tadi untuk merapihkannya Jadi kita ambil aja untuk liquid foundationnya secukupnya Dan kita siapkan brush yang tipis dan kecil Ambil sedikit-sedikit produknya dan kita aplikasikan di daerah yang ingin kita rapihkan Dan apabila kita rasa bentuk alis kita sudah rapih Jangan lupa daerah yang diaplikasikan foundation Untuk kita set lagi dengan menggunakan bedak tabur Atau twey cake juga bisa Diaplikasikan aja sedikit-sedikit diratakan Supaya daerah tersebut pastinya tidak luntur Kalau terkena badai keringat Oke ini untuk bagian alisnya sudah selesai Sudah terlihat cetar dan siap di bawah kondangan Lanjut ke bagian eyeshadow Di sini aku akan menggunakan palet dari Coco Venus Dia memiliki 35 warna yang terdiri dari warna matte dan juga shimmer Pertama aku akan ambil warna yang coklat paling muda Dan aku langsung aplikasikan ke seluruh permukaan kelopak mata aku Jadi sebenarnya untuk warnanya itu mudah sekali untuk keluar Jadi 1-2 kali pemakaian juga langsung terlihat gitu ya warnanya Kemudian untuk warna yang kedua Aku ambil warna yang coklat tua Dan aku aplikasikan di daerah outer V Dan juga kelopak mata aku bagian dalam Dan untuk warna coklat muda dan coklat tua ini Aku aplikasikan juga di daerah bawah garis mata aku Supaya warnanya lebih terlihat seimbang Kemudian untuk warna yang ketiga Kita ambil warna yang gold shimmer Dan aku aplikasikan tepat di tengah kelopak mata aku Jadi dengan kita mengaplikasikan eyeshadow yang shimmer seperti ini Kesan mewah dan buricak burinungnya bisa terlihat Selesai pengaplikasian eyeshadow Disini aku akan lanjutkan ke penggunaan eyeliner Aku menggunakan eyeliner hitam dari merk Mokomoko Ini adalah eyeliner saset gitu Jadi kita tinggal buka aja tutupnya Ini sekaligus aplikatornya Untuk aku sendiri biasanya aku mulai membuat garis dari ujung kelopak mata dulu Lalu aku tarik ke daerah dalam Selesai mengaplikasikan eyeliner Aku lanjutkan ke bagian bulu mata Dan buat teman-teman yang ingin tampil cetar lagi dengan bulu matanya di acara kondangan Kita bisa mengaplikasikan bulu mata palsu Disini aku menggunakan Last Tensity Professional Eyelaces yang nomor 802 Jadi ini jenis bulu matanya itu lumayan panjang Untuk memasang bulu mata palsu sendiri Kita juga membutuhkan lem bulu mata Jadi kita tinggal oles-oles aja Sedikit demi sedikit untuk lemnya Dan kita langsung pasang bulu mata palsunya di area kelopak mata Biasanya aku tuh mulai pasang dari bagian tengah dulu Kemudian aku baru lanjutkan rapih-rapihkan bagian sisi-sisinya Rapih-rapihkan aja nanti dia akan nempel secara sempurna Dan untuk bulu mata bagian bawahnya Aku mengaplikasikan maskara hitam merk QL Jadi maskara ini meskipun harganya murah Tapi kualitasnya bagus Karena dia itu lumayan awet dan juga waterproof Nah untuk mendapatkan efek tebal atau volume dari maskara ini Kita bisa mengaplikasikan 2-3 layer Selesai bagian mata kita lanjutkan ke bagian kontur Supaya wajah kita terlihat lebih berdimensi Nah disini untuk kontur sendiri Aku ambil warna yang coklat tua Dari palet Coco Venus Ini eyeshadow ya Tapi aku gunakan sebagai kontur aja Jadi aku akan kontur seperti bagian hidung Kemudian tulang pipi dan juga rahang Selesai kontur aku lanjutkan ke pemakaian blush on yang murah meriah Yaitu dari Viva yang warnanya itu peach Aku aplikasikan seperti di daerah pipi Sedikit di daerah hidung dan juga dagu Supaya daerah-daerah tersebut terlihat lebih fresh dan juga merona Dan aku juga ambil eyeshadow warna cream shimmer Di palet Coco Venus tadi Aku gunakan sebagai highlighter Dan aku aplikasikan seperti di daerah tulang hidung Bawah hidung, dagu, tulang pipi, tulang alis dan juga inner corner Supaya daerah tersebut terlihat celing glowing Untuk makeupnya hampir selesai Dan tidak lupa aku mengaplikasikan Lipstick dari Skiva Lipstick jadul yang murah Tapi kualitasnya lumayan oke Disini aku menggunakan warna yang coklat Agak kemerahan sedikit Dan aku langsung aja aplikasikan ke seluruh permukaan bibir aku Jadi lipstick ini ketika diaplikasikan Dia itu tidak membuat bibir kita kering Namun tetap terasa lembab Oke ini untuk makeup tutorialnya sudah selesai Jadi terlihat bernuansa coklat gitu Kalau misalkan teman-teman suka dengan tampilan makeup yang seperti ini Bernuansa coklat boleh gunakan ke kondangan Nah khusus buat teman-teman yang tidak ingin tampilannya itu coklat semua Teman-teman bisa menambahkan sentuhan warna pink tua ataupun merah dari lipstick Seperti disini aku menambahkan warna pink tua dari lipstick implora Dan aku aplikasikan di daerah bibir bagian dalam saja Jadi ini ombre ya Nah dengan seperti ini tampilan makeup kita Terlihat bernuansa coklat Tapi ada sentuhan warna pinknya Oke jadi inilah untuk hasil tutorial makeupnya Semoga bisa bermanfaat Dan buat teman-teman yang sudah nyobain look ini Boleh langsung aja komen Sampai jumpa di video aku selanjutnya Saya Dewi Rahayu Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh